Hai tes tes Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys and welcome back to my YouTube channel ya so di video kali ini masih dengan pembahasan untuk kalkulus 3 matempat 210 dan kita masuk ke modul keempat terkait dengan turunan dua variable ya oke so kita langsung masuk ke test formatif yang pertama aja nah jadi sebenarnya enggak jauh beda dengan turunan satu variable dasar daripada turunan itu adalah limit ya oke nah oke so ini teori dasarnya terlebih dahulu ya jadi misalkan Z itu adalah mewakili fungsi F yang mengandung variable X dan Y dan turunan terhadap parsial nah jadi kebagi menjadi dua ya either kalau enggak kita turunkan terhadap X atau turunkan terhadap Y nah jadi turunan parsial terhadap X atau ditulis dalam bentuk do nah ini bacanya do ya bukan D karena emang hurufnya kan beda ya kalau turunan satu variabel kan tulisnya D gitu ya ini do daripada turunan fungsi F terhadap X gitu ya Nah didefinisikan sebagai limit limit variabel seperti pada umumnya sebenarnya ya bahwasannya kan kalau turunan variabel ya satu variabel kan limit H menuju 0 daripada F dimasukkan X tambah H gitu ya tambahkan dimasukkan X tambah H ke fungsi F dikurangkan dengan fungsi F Fnya itu sendiri jadi dibagi dengan H nah sama nah jadi karena berhubung ini kita turunkan terhadap X maka yang ditambah H hanyalah yang ditambahkan dengan hanya adalah variabel X nya saja jadinya X tambah H Y nya enggak ya jadi X tambah H koma Y dikurangkan dengan F X koma Y per H nah nanti ada nih nilai limitnya kalau emang ada ya itulah turunannya nah begitu juga kalau kita masukkan sebuah titik nah jadi ini ada sebuah titik sembarang ya itu adalah X 0 koma Y 0 ya sebenarnya antara kalian bisa cari turunannya dulu baru nanti kalian masukin titiknya atau ya kalian langsung masukin titiknya terhadap perhitungan limit disini juga boleh tapi ya mendingan ya juga apa namanya masukin aja dulu cari dulu turunannya apa baru nanti dimasukin ya nah kemudian kalau Y terhadapnya gimana ya berarti do F X koma Y per do Y atau turunan F terhadap Y nah jadinya ya berarti yang ditambahkan dengan H atau variabel ini karena berhubung ini biar enggak sama ya jadi kalau disini H menuju 0 kalau untuk Y K mendekati 0 ya walaupun sebenarnya sama intinya tuh kalau misalnya kita mau turunin ya fungsi yang di depan itu harus ditambahkan dengan variabel yang ada disini ya disesuaikan karena terhadap Y diturunkannya maka nanti variabel Y nya yang ditambah ya jadi sebenarnya serupa gitu ya nah turunan F terhadap X gitu ya terhadap variabel X itu ditulis dalam bentuk seperti ini juga do Z per do X ataupun F X disini ada F X seperti ini itu artinya berarti fungsi ini diturunkan terhadap X atau juga ditulis seperti ini nah jadi berlaku juga ya untuk yang bawahnya jadi biar enggak bingung nih oh ini simbol ini menandakan apa gitu ya oke so langsung ke nomor 1 pernyataan di bawah pernyataan ini kira-kira benilai benar atau salah? ya benilai salah kenapa? karena yang diturunkan terhadap X berarti kalau mau kita bikin ini jadinya adalah limit karena disini variabel T ya berarti ya berarti limit T menuju 0 daripada F X tambah T, Y gitu ya dikurangkan dengan F X, Y per T nah itulah definisi lain atau perhitungan limit untuk menghitung turunannya ya oke nomor 2 lanjut F X, Y adalah fungsinya seperti ini maka turunan F yang terhadap X itu gimana? nah oke yaudah untuk nomor 2 berarti kita langsung aja ya berarti Do F Do F per Do X itu artinya berarti limit kita pakai H aja ya H menuju 0 daripada F kalau kita turunkan terhadap X berarti X tambah H, Y dikurangkan dengan F X, Y dibagi dengan nilai H dengan variabel H yaudah berarti limit H menuju 0 daripada nah fungsi F nya kita masukkan yang X ditambahkan dengan H berarti jadinya adalah 2 dikali dengan X tambah H pangkat 3 dikali dengan Y nya masih tetap sama aja gak digunta-ganti Y kuadrat dikurang dengan 4 dikalikan dengan X tambah H ditambah dengan 2 kali Y dikurangkan dengan 5 per H oke so berarti ini kalau dimasukin otomatis kalau dimasukin kemungkinan besar ya hasilnya adalah 0 per 0 ya oke coba kita cek dulu lebih dahulu limit H menuju 0 daripada ini jadinya adalah 2 kali dengan X pangkat X pangkat 3 tambah dengan 3 X kuadrat H ditambah dengan yang namanya 3 X H kuadrat ditambah dengan H pangkat 3 kemudian dikalikan dengan Y kuadrat dikurang dengan 4 X dikurang dengan 4 H ditambah dengan 2 Y kurang 5 ini berarti per H gitu ya oke kemudian berarti limit H menuju 0 oke 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 kemudian ini berarti 2 X pangkat 3 2 X pangkat 3 ditambahkan dengan 6 X kuadrat H ditambahkan dengan 6 X H kuadrat ditambahkan dengan 2 H pangkat 3 ini dikalikan dengan Y atau mungkin langsung dikalikan dengan Y aja ya biar gak kebanyakan langkahnya berarti ini 2 X pangkat 3 Y kuadrat ini Y kuadrat ini Y kuadrat ini Y kuadrat gitu ya kemudian dikurangkan dengan 4 X dikurangkan dengan 4 H tambah 2 Y dikurang dengan 5 dibagi dengan yang namanya H gitu ya oke so kita akalin supaya biar yang dibawah ini hanya habis gitu ya sorry my bad my bad oh ini ada yang ketinggalan apa yang ketinggalan ya ini kan baru kalau dimasukin F X tambah H, Y ya belum yang F X, Y nya belum ditulis sorry my bad ini 2 X pangkat 3 Y pangkat 2 dikurang 4 X ditambah dengan 2 Y dikurang 5 nah berarti ini set oke so pantesan kok kayaknya ada sesuatu yang kurang gitu oke ini berarti 2 K ini masih begini ya oke berarti ini dikurang dikurang dengan yang namanya ini oke so anggap aja udah lah kita pepetin aja oke so kemudian berarti ini bawahnya udah dikali kemudian dikurang sama nah berarti jadinya dikurang dengan 2 X pangkat 3 Y kuadrat tambah dengan 4 X tambah dengan 2 X dikurang dengan 2 Y ditambah dengan 5 so berarti ya ini habis ya kan kemudian mana lagi ini habis ya kan kemudian ini habis ya sama ini ya oke ini habis so berarti tinggal 6 X kuadrat kali Y kuadrat ditambah dengan 2 X pangkat 2 Y kuadrat dikurangkan dengan 4 so berarti ya limit H menuju 0 daripada oh ini berarti langsung masukin aja ya berarti langsung masukin aja nilai H nya sama dengan 0 nih ditambah dengan 6 X kali 0 kali Y kuadrat tambah dengan 2 kali 0 kuadrat kali dengan Y kuadrat dikurang 4 sehingga hasilnya adalah 6 X kuadrat Y kuadrat dikurang dengan 4 ya oke jadi jawabannya adalah yaps yang A nah tapi sebenarnya kita kalau misalnya udah paham konteks daripada turunan yang biasa ya turunan satu variable ini bisa dipakai sebenarnya ya cuman hati-hati bacanya ya oke jadi untuk nomor 2 selain menggunakan limit disini nah oke so kalian harus hati-hati bawasannya gitu ya bawasannya kan ini kan berarti untuk nomor 2 F X koma Y ini sama dengan 2 X pangkat 3 nah ini kita bikinnya kan kita mau turunkan terhadap X nih yaudah berarti posisinya jangan di ini 2 Y kuadrat X pangkat 3 dikurangkan dengan 4 X ditambah dengan 2 Y kurang 5 nah berarti do F per do X itu sama dengan apa ya nah ini kalian perhatikan bentuknya udah dalam bentuk ini kita anggap sebuah konstanta jadinya karena gak punya variable X gitu ya yaudah kita turunkan aja langsung nah ini menggunakan turunan kan jadinya 3 dikali dengan 2 Y kuadrat kali dengan X pangkat 3 kurang 1 jadinya pangkat 2 dikurang dengan nah ini kan kalau diturunin kan hasilnya langsung 4 dong nah ini karena berhubung konstanta alias tidak punya variable X maka bisa kita katakan dia bernilai 0 kalau kita turunkan sehingga berarti dou F per dou X itu sama dengan ya hasilnya adalah 6 X kuadrat Y kuadrat dikurang dengan 4 nah jadi jawabannya sesuai jawabannya sama aja kan dengan yang tadi kita kerjakan nah yang tadi itu versi panjangnya kalau ini adalah versi daripada ya versi langsung turunin berdasarkan aturan turunan satu variabelnya ya nah so untuk turunan ininya selanjutnya saya langsung pakai begini aja ya mungkin kalian mau coba berdasarkan menggunakan limit ya menggunakan limit itu diperbolehkan cuman kayaknya kalau dilihat dari beberapa soal sih akan memakan waktu yang cukup banyak gitu ya tapi nanti akan ada beberapa soal yang mungkin masih it's okay kalau kita pakai definisi berdasarkan limit ya itu nanti kita kerjakan berdasarkan limit aja ya oke untuk nomor tiga berarti ini dou oh dou F per dou Y ya berarti ini diturunkan terhadap fungsi Y berarti kita susun dulu dalam bentuk variable Y oke berarti jadinya ini oh tapi ini fungsi trigonometris ya oke X pangkat 4 dikalikan dengan sin daripada X Y pangkat 3 nah ini kan berarti perkalian ya perkalian jadi gak bisa kita langsung jawab oh ini berarti gak ada berarti ini kan gak ada variable Y secara dari luar kan berarti gak bisa kita turunin dong enggak nah jadi tetap kita patokannya adalah ini berarti U ini adalah V nya nah kan rumus turunannya adalah U aksen V oke berarti U aksen karena gak ada variable Y berarti apa ya kalau gak ada variable Y berarti diturunin hasilnya 0 ya kalau kalau ini kita tulis deh U sama dengan X pangkat 4 maka kalau kita turunkan terhadap Y DU per DY misalnya maka nilainya dia akan 0 nah kalau misalnya V nya adalah sin daripada X kali Y pangkat 3 nah ingat ini kita turunkannya terhadap variable Y dan ini turunannya berantai ya kita turunkan terhadap fungsi trigonometrinya nah turunan sin itu apa cos ya cos daripada X kali Y pangkat 3 baru dikalikan dengan turunan dalamnya nah ini kan jadinya adalah Y pangkat 3X ya eh sorry X kali Y pangkat 3 berarti kalau diturunin hasilnya adalah 3 kali X Y pangkat 2 nah kenapa 3 dikali dengan X dikalikan dengan Y pangkat 3 kurang 1 jadinya berarti 3X Y kuadrat kan nah yaudah berarti DV per DY nya ini hasilnya akan setara dengan yang namanya 3X Y kuadrat kali dengan cos XY pangkat 3 yaudah langsung kita masukkan U aksen kali V U aksen nya 0 ya 0 dikali dengan V nya adalah sin X kali Y pangkat 3 ditambah dengan V aksen U V aksen nya adalah 3X Y kuadrat cos X kali Y pangkat 3 dikalikan dengan yang namanya U U nya adalah X pangkat 4 berarti ini otomatis ini dia jelas ya ini nilainya enggak ada karena ini hasilnya 0 berarti DOF per DOY atau misalnya bisa kita tulis dalam bentuk F terus Y nya di bawah ini hasilnya adalah ya tinggal ini aja berapa hasilnya 3X pangkat 5 kali Y pangkat 2 dikalikan dengan yang namanya cos X Y pangkat 3 maka jawaban yang sesuai daripada nomor soal nomor 3 adalah Yaps yang B oke kita lanjut ke soal berikutnya kita lanjut ke soal nomor 4 5 dan 6 nomor 4 terlebih dahulu kita punya informasi F X Y adalah bentuk seperti ini ini dalam bentuk pembagian berarti ditambahkan dengan ini nanti dalam bentuk perpangkatan jadi F X Y sama dengan X kuadrat per X tambah Y ditambahkan dengan yang namanya X Y pangkat setengah gitu ya oke yang ditanya adalah dou F per dou X berarti turunannya ini terhadap X ya oke ya sudah berarti ini kita ingat ya berdasarkan sifat turunan kan kalau namanya penjumlahan seperti ini berarti kita turunkan ini sendiri nah kemudian kita turunkan sebelah kanannya sendiri ya jadi terpisah penurunannya oke untuk yang sebelah kiri ini kan bentuk pembagian jadi kita U ini adalah V nah berarti kalau U nya adalah X kuadrat ingat ini kita turunkan terhadap X ya so berarti jadinya adalah du per dx nya sama dengan 2X kemudian kalau untuk V nya sama dengan X tambah Y berarti kalau misalnya kita turunkan terhadap X berarti apa ya sorry ini dv per dx ya dv per dx berarti hasilnya adalah 1 karena disini kan hasilnya kalau diturunin 0 karena tidak punya variable X nya ya ya berarti u aksen u aksen berarti 2X dikali dengan V u aksen kali V berarti X tambah Y dikurang dengan V aksen U 1 dikalikan dengan yang namanya X kuadrat dibagi dengan yang namanya V kuadrat berarti X tambah Y kuadrat nah oke so berarti ditambah dengan nah ini baru kelar yang U per V nya nah kalau ini ya ini kita bisa pakai aturan berantai pakai aturan pangkat seteng karena yang di luar ingat ya ini kan di luarnya pangkat di luar pangkat baru di dalamnya ada variable berarti setengah kali dengan X Y pangkat min setengah karena setengah kurang satu itu min setengah ya kan kemudian dikalikan dengan turunan dalamnya turunannya terhadap X berarti X Y ataupun Y kali X maka kalau diturunin hasilnya adalah sisanya Y doang oke berarti dou F per dou X sama dengan 2X kuadrat tambah dengan 2X Y dikurang dengan X kuadrat per X tambah Y kuadrat ditambah dengan yang namanya Y per 2 per 2 nah ingat ya ini mungkin langsung aja kan namanya setengah kali X Y pangkat min setengah itu sama aja kayak 1 per 2 dikali dengan 1 per X pangkat setengah nah kita tahu bahwasannya setengah ini kan kalau pangkat setengah itu sama dengan akar kuadrat ya jadinya setengah kali dengan akar 1 per akar kuadrat daripada X nah berarti ini kalau dikali dengan Y dikali dengan Y dikali dengan Y maka hasilnya apa ya hasilnya adalah atau mungkin tulis aja dulu ya Y per 2 dikalikan dengan 1 per akar kuadrat daripada X Y nah berarti dou F per dou X sama dengan nah 2 X kuadrat kurang X kuadrat hasilnya adalah X kuadrat ditambah dengan 2 X Y per X tambah Y kuadrat ditambah dengan yang namanya ya Y per 2 dikalikan dengan akar kuadrat dari X Y nah maka bentuk daripada turunan F terhadap X maka jawabannya seperti ini X kuadrat tambah 2 X Y per jawabannya adalah yang C X kuadrat tambah 2 X X tambah Y pangkat 2 tambah dengan Y per 2 kali akar X Y nah ini D salahnya di bagian sini sebenarnya oke itu untuk soal nomor 4 nah kita lanjut ke soal nomor 5 oke untuk nomor 5 oke mungkin nomor 6 nya belakangan dulu aja ya oke untuk nomor 5 kita punya Z seperti ini dan diminta adalah DZ per DX berarti turunan fungsi Z ini terhadap X nya oke berarti D Z per X sama dengan berarti X dikalikan dengan L N Y nah ini adalah dua yang berbeda sebenarnya ya karena ini ada U ini ada U ini ada V nya oke so untuk U sama dengan X berarti DU per DX itu sama dengan 1 kemudian kalau V nya berarti L N Y nah berarti apa ya DV per DX nya sama dengan 0 karena tidak punya variable X kan nah ini dianggap sebuah konstanta kemudian cos X ini oke so yang punya perkalian cuma ini doang yaudah berarti jadinya U Aksen alias DU per DX nya 1 dikalikan dengan V yaitu dengan L N Y kemudian ditambahkan dengan yang namanya V Aksen U V Aksen nya 0 dikali dengan U nya adalah X nah ini untuk yang depannya aja yang X kali L N Y tambah dengan cos daripada X Y berarti turunkan dulu ini pakai aturan berantai turunkan dulu fungsi trigonometri nya menjadi min sin X Y oke kemudian dikalikan dengan turunan dalamnya nah X Y alias Y X kalau diturunin terhadap X jadinya adalah sisa Y nya doang ditambah dengan nah ini E pangkat X Y turunannya hasilnya adalah E pangkat X Y E pangkat sesuai dikalikan dengan turunannya nah turunannya apa turunan daripada pangkatnya X Y nah turunan daripada X Y itu adalah Y kalau kita turunkan terhadap X nah dikurangkan dengan 0 ya karena itu konsantra kalau diturunin hasilnya adalah 0 dou Z per dou X maka sama dengan L N Y dikurang dengannya namanya sin dikurang dengan Y kali dengan sin daripada X Y ditambah dengannya namanya Y dikalikan dengan E pangkat X Y yaudah hasilnya begini doang ya so jawaban mana yang sesuai jawaban yang sesuai nomor 5 adalah Yapsyang seperti itu ya jadi harus hati-hati pengerjaannya jangan sampai untuk menurunkan apalagi ini dua variable ya dan ini apa namanya turunannya parsial jadi diturunkan terhadap variable apa dulu gitu ya oke so kita lanjut ke soal berikutnya nah oke so untuk nomor 6 sampai nomor 8 oh ternyata nomor 6 ini ada hubungannya dengan nomor 5 ya karena kan nomor 5 itu kalau gak salah fungsi Z Z nya adalah X kali LNJ tambah dengan cos X Y tambah pangkat X Y dikurang dengan 3 dan disini dikasih tahu bahwasannya kita minta turunan Z terhadap Y oh ini gak ini Y terhadap Y ya kalau sebelumnya kan terhadap X nih oke so untuk nomor 6 kita cari dulu ya turunan berarti Do Z per Do Y nah berarti ini ya ini masih dengan perkalian berarti U kali dengan V berarti DU kalau U nya sama dengan X berarti DU per DY nya itu sama dengan 0 ya karena gak ada variable Y nya ini dianggap seperti konstanta V nya adalah LNJ maka untuk turunan V nya terhadap turunan Y nya itu gimana nah turunan daripada LN atau logaritma natural itu apa ya 1 per Y nah dikalikan dengan turunan daripada fungsi yang dimana ini nah turunan Y kalau terhadap Y ya hasilnya 1 berarti ini jadinya adalah 1 per Y oke ya sudah langsung masukkan U aksen kali V berarti 0 dikalikan dengan V nya adalah LNJ ditambah dengan yang namanya V aksen V aksen dikalikan V aksen nya adalah 1 per Y dikalikan dengan yang namanya apa dikalikan dengan yang namanya U kali X berarti ya kemudian ditambah dengan yang namanya ya ini berarti cos X Y berarti turunan trigonometrinya dulu tetap ya nah sin X Y nah dikalikan dengan turunan dalamnya X Y berarti kalau diturunkan terhadap Y ya gak usah dirubah lagi posisinya X kali Y berarti kalau diturunkan terhadap Y ya kan variable Y nya kan nah variable Y nya pangkat 1 berarti tinggal kita hilangin aja variable Y nya jadi X oke berarti kemudian ditambah dengan yang namanya ya ini E pangkat X Y dikalikan dengan yang namanya X dikurang dengan 0 ya so berarti dou Z sorry dou Z per dou X sama dengan ya ini kan berarti otomatis ini habis ini juga so berarti jadinya adalah tinggal X per Y nah X per Y dikurang dengan X kali dengan sin X Y ditambah dengan X kali dengan E pangkat X Y nah yang diminta adalah dou Z kalau dimasukin P 1 X X nya P berarti jadinya adalah P per 1 dikurang dengan P dikalikan dengan sin P kali 1 ditambah dengan yang namanya X nya P dikalikan dengan E pangkat P dikali dengan 1 berarti dou Z kalau dimasukin P koma 1 gitu ya maka hasilnya adalah P dikurangkan dengan P kali dengan sin P gitu ya dikalikan dengan sin P berarti sin P sin 180 sin 180 itu berapa jawabannya jawabannya adalah dikali dengan 0 ditambah dengan P dikalikan dengan E pangkat P berarti dou Z kalau kita masukin P koma 1 dan ini kita turunkan terhadap Y maka hasilnya adalah P ditambah dengan P dikali dengan E pangkat P ya maka ini bisa kita ubah bentuknya menjadi P nya kita faktorin kita keluarkan 1 tambah dengan E pangkat P atau bentuknya setara dengan yang namanya jawaban yang mana ya jawaban yang D ya P dikalikan dengan 1 tambah E pangkat P ya sebenarnya boleh kalau misalnya kalian mau bikinnya P dikali dengan E pangkat P tambah 1 ya gak ada masalah karena takutnya bisa jadi dipilihan gandanya yang keluar begini gitu ya oke so kita lanjut ke soal nomor 7 oke untuk soal nomor 7 berarti F X Y nah sama dengan cos cos H ini adalah fungsi hiperbola ya nah ditanya do F kalau kita turunkan terhadap Y berarti yaudah turunan hiperbolanya dulu turunan cos itu adalah min sin turunan cos H itu adalah min sin H daripada X kurang Y kemudian ini kalau kita turunkan kan ada di dalamnya ada fungsi aljabar kan ya kalau di dalamnya kita turunin terhadap Y berarti apa namanya X kalau diturunkan hasilnya 0 min Y atau dikurang dengan Y kalau diturunkan terhadap Y hasilnya 1 nah berarti dou F per dou Y nah ini kan min 1 jawabannya ya ini kan jawabannya adalah min 1 berarti min min 1 berarti hasilnya positif nanti positif apa positif daripada ini sin H dari X kurang Y maka jawaban soal nomor 7 adalah Yaps yang B nah lanjut ke soal nomor 8 nah oke dou Z per dou X merupakan garis yang sejajar dengan bidang apa nah oke so untuk nomor 8 nah ini kira-kira sejajar dengan bidang apa sih ya untuk dou Z per DX ya berarti dou Z per DX ini ya berarti kan otomatis ini ingat ya ini kan dalam variable X ini berarti nanti kita akan masukin nilai X sama nilai Y nya dan ini bukan 3 variable loh ya jatuhnya ya melainkan masih 2 variable yaitu adalah dengan X sama Y nya so berarti ya kalau ini kita bikin ya tergantung sama hasilnya cuman ini harusnya sejajar dengan bidang X harusnya ya cuman ini gak ada jawabannya toh juga ini kayaknya ABCD nya kurang ini harusnya ini ada C sama D nya cuman gak tau kenapa di bukunya tiba-tiba C sama D nya hilang gitu nah oke so ini FX,Y ini termasuk 3D ya kalau digambar dalam 2 koordinat doang gak ketemu jawabannya kayak misalnya nih contoh nomor 6 nih ya kalau digambar ini gambarnya tuh lebih ini ini sebenarnya kurva bukan garis cuman kalau digambar secara keseluruhan secara 3D maka itu akan kurang lebih ada sejajar dengan yang namanya sumbu X Y gitu ya atau bidang X Y jadi ini kalau dibikin ya kalau misalnya anggap aja X tambah Y berarti ya nanti X tambah Y nanti ya akan lurus seharusnya ya oke jadi nomor 8 ini jawabannya adalah yang ini ya gak ada jawabannya jadi merupakan garis yang sejajar dengan bidang X Y oke so kita lanjut ke soal berikutnya oke so kita lanjut ke soal nomor 9 sampai nomor 10 dua soal terakhir untuk tes formatif pertama oke nomor 9 tanjakan garis singgung pada kurva hasil perpotongan permukaan Z dengan bidang Y sama dengan 2 di titik 2,2,3 adalah berapa nah oke so berarti ini ibarat kata gak jauh beda dengan gradient sebenarnya ya cuman gradientnya ini dikasih tau bahwasannya nomor 9 ini kurang lebih gradient itu kita akan sama aja kayak turunan turunan daripada si siapa turunan daripada fungsinya ketika kita mencari ini gitu ya ketika nanti dimasukkan ini berarti D dou Z nah ketika dimasukkan 2,2 akar 3 kemudian per dou apa nih nah ini kan apa sih namanya dengan bidang Y sama dengan 2 so that means berarti kita turunkannya terhadap ya terhadap lawannya bidang bidang lawannya yaitu adalah X ya so berarti ini kita cari dulu nih apa namanya dou Z per dou X nya daripada si daripada si Z nya ini turunannya berarti setengah kita tahu bahwasannya Z nya itu kan adalah setengah dikalikan dengan 24 kurang X kuadrat kurang 2 Y kuadrat dipangkatkan dengan setengah ya berarti ini jadinya adalah setengah dikalikan dengan yang namanya 24 kurang X kuadrat kurang 2 Y dipangkatkan dengan min setengah nah dikalikan dengan turunan dalamnya nah 24 kalau diingat ya ini diturunkan terhadap X ya berarti ini hasilnya adalah 0 dikurang dengan X kuadrat kalau diturunkan terhadap X ya berarti hasilnya adalah 2 X nah kemudian min 2 Y kalau diturunkan terhadap X ya hasilnya adalah 0 so berarti so berarti do Z per do X ini kan sama aja kayak setengah dikalikan dengan 1 per 24 dikurang dengan X kuadrat dikurang dengan 2 Y ini pangkat setengah ya dikalikan dengan yang namanya min 2 X so ini langsung aja ya berarti ini coret coret berarti hasil do Z per do X nya itu sama dengan min daripada X per akar kuadrat daripada 24 dikurang dengan X kuadrat dikurangkan dengan 2 Y so langsunglah kita masukkan ya kita masukkan untuk mencari nilai M nya berapa yaudah berarti jadinya min daripada 2 per akar kuadrat daripada 24 dikurangkan dengan 2 kuadrat kurang 2 kali 2 berarti minus daripada 2 per akar berapa akar 24 ya karena kan ini hasilnya habis ya min 4 kurang 4 min 8 min 8 jadi ini per 16 ya oke sorry sorry my bad ini 2 Y kuadrat ya 2 Y kuadrat ya 2 Y kuadrat ini berarti dipangkatkan dengan 2 juga nih nah ya ini ada pangkat 2 nya nih nah oke jadinya berarti 24 kurang 4 itu kan 20 20 dikurang dengan 8 itu 12 oke ini berarti akar 12 ya oke berarti akar 12 nah berarti sama aja kayak min 2 per 2 akar 3 ya sorry ini kan setengah dikalikan dengan nah ingat ini kan depannya ada setengah nah ini kan setengah dikali dengan ini nah ini setengah yang depannya belum dimasukin ya kan berarti ini ada setengah lagi dong ya kan oke berarti ini jadinya 1 per 2 ya oke jadi ini berarti per 2 dan ini ini 2 ini 2 so berarti ini langsung kita coret habis ya dong berarti 1 per 2 akar 3 ya berarti jatohnya ya oke jadi 1 per 12 oke jadinya berarti 1 per 12 oke so berarti nah oke jadinya berarti ini sama aja kayak dikali akar 3 per akar 3 ya oke berarti jadinya adalah min 1 per 6 akar 3 maka jawaban soal daripada nomor 9 adalah yaps yang D ya oke so kita lanjut ke soal nomor 10 nah untuk soal nomor 10 ini sebenarnya ini bukan ABC melainkan ini perintah bahwasannya kita punya ini terus disuruh menggunakan definisi tentukan ini nah jadi kita mau gak mau kita harus menggunakan definisi alias menggunakan limit ya oke so untuk nomor 9 kita hapus terlebih dahulu nah untuk soal nomor 10 untuk yang A oke jadi berarti ini langsung ya berarti dou F kalau kita masukin min 1 1 gitu ya min 1 1 per dou X maka jadinya adalah limit H menuju 0 daripada F min 1 ditambahkan dengan H koma 1 dikurang dengan F min 1 koma 1 gitu ya oke berarti ini per H oke ya sudah berarti limit H menuju 0 oke limit H menuju 0 daripada nah ini kalau dimasukin kan berarti jadinya adalah 3 kali dengan S 1 min 1 tambah H kuadrat ya min 1 tambah H kuadrat dikalikan dengan Y adalah 1 dikurang dengan yang namanya 3 kali min 1 kuadrat dikalikan dengan 1 per H oke jadinya berarti limit H menuju 0 berarti jadinya adalah 3 dikalikan dengan H kuadrat dikurang 2 H tambah 1 oke dikurangkan dengan 3 per H oke berarti sama dengan limit H menuju 0 daripada 3 H kuadrat kurang 6 H ditambah dengan 3 dikurang dengan yang namanya 3 per H berarti jadinya adalah limit H menuju 0 daripada 3 H kuadrat dikurang dengan 6 H per H so berarti ini sama aja kayak limit H menuju 0 daripada 3 H dikurangkan dengan 6 so sama aja kayak 3 kali 0 kurang 6 maka jawabannya adalah min 6 nah sekarang kita lanjut ke yang 10 B oke ini untuk yang A terlebih dahulu ya oke yang A dan ini adalah untuk yang B yang dimana dou daripada F 1 koma min 1 per dou Y berarti sama aja kayak limit H menuju 0 daripada F kalau kita masukin 1, min 1 tambah H dikurang dengan F 1, min 1 ingat ya karena terhadap Y berarti disini Y yang ditambahin ini per H nah limit untuk H ini sebenarnya bebas ya kalau kalian mau ngikutin yang sebelumnya mau pakai K boleh mau pakai T juga boleh sebenarnya enggak ada larangan untuk menggunakan variable pendekatan yang mendekati 0 itu variable apa selama tidak bentrok dengan variable yang digunakan di bagian sini yaitu make sure menghindari salah persepsi gitu so ini langsung kita masukin aja 3 kali 1 kuadrat dikalikan dengan min 1 min 1 tambah H dikurang dengan yang namanya 3 kali 1 kuadrat dikalikan dengan min 1 per H oke berarti limit H menuju 0 daripada 3 dikalikan dengan H kurang 1 atau ini kan udah tau ya bahwasannya ini kan hasilnya 3 nih ya berarti 3 kali ini 3 H kurang 3 ya 3 H kurang 3 ditambah dengan 3 karena min 3 kali min 1 jadinya hasilnya plus 3 per H berarti ini udah jelas ini pasti habis ya so berarti jadinya adalah limit H menuju 0 daripada 3 H per H berarti sama aja kayak limit H menuju 0 daripada 3 ya hasilnya adalah 3 ya oke itu untuk yang B nah lanjut untuk yang C oke jadi ini kan tadi ketemu jawabannya adalah min 6 kemudian ini tadi jawabannya adalah 3 nah oke so untuk yang C sama yang D nah untuk yang C sama yang D ini kita disuruh menentukan kira-kira fungsi turunannya apa gitu ya oke yaudah berarti untuk yang C sendiri dou f per dou x nah ini ingat ya kita pakai limit ya gak boleh pakai langsung turunan yang biasa oke berarti f x tambah h y dikurangkan dengan f x y per h oke berarti dou f per dou x sama dengan limit h menuju 0 daripada ya 3 dikalikan dengan x tambah h kuadrat dikalikan dengan y dikurang dengan 3 kali dengan x kuadrat y gitu ya per h oke untuk menghemat pekerjaan kan berarti kita tahu bahwasannya 3 kali x tambah h kuadrat itu kan sama aja kayak 3 dikalikan dengan x kuadrat tambah 2 x h tambah h kuadrat ya ini tinggal jabarkan sendiri berarti ini dou f per dou x sama dengan limit h menuju 0 daripada 3 x kuadrat 3 x kuadrat ditambah dengan 2 ini kan hasilnya berarti 3 x kuadrat tambah dengan 6 x h tambah dengan 3 h kuadrat dan berhubung ini dikalikan dengan y berarti jadinya 3 x kuadrat y ditambah dengan 6 x y h ditambahkan dengan yang namanya 3 y h kuadrat dikurangkan dengan 3 x kuadrat y per h so berarti dou f per dou x sama dengan limit h menuju 0 daripada apa ya ini udah pasti habis ya jadinya berarti apa namanya 6 x tambah 6 x y h tambah dengan 3 y h kuadrat so berarti langsung kita bagikan dengan yang namanya h berarti dou f per dou x sama dengan limit h menuju 0 daripada 6 x y ditambahkan dengan 3 y h berarti ini jadinya adalah 6 x y tambah dengan 3 y kali 0 jadi jawabannya adalah 6 x nah ini kalau dimasukin berarti hasilnya min 1 aja yang dimasukin 1 nya tidak perlu karena tidak ada variable y berarti kalau dimasukin ke bagian min 1 1 berarti jadinya adalah 6 kali min 1 jawabannya adalah min 6 oke jadi untuk yang penggunaan turunan terlebih dahulu baru dimasukin min 1 1 jawabannya sama oke itu untuk nomor yang C nah untuk yang D sekarang mungkin ini kita hapus terlebih dahulu oke untuk yang D berarti dou F per dou Y sama dengan limit H menuju 0 daripada F X Y tambah H dikurangkan dengan F X Y per H berarti dou F per dou Y sama dengan limit H menuju 0 daripada 3X kuadrat kali dengan Y tambah H dikurangkan dengan 3X kuadrat Y per H oke berarti dou F per dou Y sama dengan limit H menuju 0 daripada 3X Y kuadrat ditambahkan dengan 3X X kuadrat H dikurangkan dengan 3X kuadrat Y per H berarti ini habis ya oke so berarti dou F dou F per dou Y sama dengan limit H menuju 0 daripada 3X kuadrat H per H oke so berarti ini habis ya sama-sama habis dibagi H untuk yang ini ini jadi H nya hilang berarti jadi sama aja kayak limit H menuju 0 daripada 3X kuadrat ya berarti ya hasilnya adalah 3X kuadrat nah karena gak ada variable H yang dimasukin ya berarti sisanya ini doang 3X kuadrat nah 1, min 1 berarti 3 kali 1 kuadrat jawabannya adalah 3 ya oke so itu untuk tes formatif pertamanya dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua terima kasih Terima kasih.